Pandemi COVID-19 yang belum juga berlalu tahun 1441 Hijriah ini membuat para calon jamaah haji di Amerika yang sudah berencana ke Mekah harus puas menyaksikan ibadah haji di Tanah Suci lewat internet. Sekarang kan sudah banyak YouTuber dari semua negara, update terus. Joko dan istrinya Evi Suprianto, barga Rockville, negara bagian Maryland tetap semangat untuk berangkat tahun depan. Wah rasanya bu pengen banget bener, keinginan kita tetap kalau memangnya tahun ini dibuka pun kita juga gak bakalan cancel gitu ya. Begitu pula dengan Ake Pangastuti yang tinggal di San Raymond, California bersama keluarganya. Seperti biasa puasa dan lebaran haji di rumah aja dulu. Dengan harapan tahun depan kita bisa pergi lagi, coba lagi tahun depan insya Allah. Dari sekitar 2 juta muslim yang biasanya menunaikan ibadah haji di Arab Saudi setiap tahunnya, sekitar 11 ribu di antaranya berasal dari Amerika. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji secara global ini sudah pernah terjadi beberapa kali, tapi berabad-abad lalu. Terakhir tahun 1800-an saat terjadi epidemi kolera. Sedangkan selama abad ke-20 dan awal 21 ini, Arab Saudi tetap menerima calon jemaah di tengah merebaknya Mars tahun 2012, kemudian Ebola sejak tahun 2014 hingga 2019. Arab Saudi hanya menolak calon jemaah dari negara yang paling parah terpapar. Namun dengan COVID-19 sulit dilakukan, karena tidak ada satu negara pun yang bebas dari virus corona. Bahkan saat pengumuman pembatalan 23 Juni lalu, kasus positif di Arab Saudi sudah melebihi angka 160 ribu, dan lebih dari 1.300 orang meninggal dunia. Menurut Ustaz Joban dari Redmond Negara Bagian Washington, pembatalan haji tahun ini adalah keputusan yang terbaik. Bayangkan saja, di Mina Arapat itu kan tidak mungkin sekian juta bikin distant. Dan itu memang diharuskan dalam agama kita. Segala sesuatu yang akan membinasakan baik individu maupun orang lain, mesti jauhkan. Apalagi jika kesempatan selalu terbuka setiap tahun. Khususnya bagi para calon jemaah dari Amerika Serikat yang dikaruniai banyak kemudahan. Sudah bayar hotel sebenarnya. Kita agent-agent kebanyakan di dunia ya kita bayar nunggu. Kalau kamu mau withdraw sekarang berarti rinda 500. Kalau withdraw-nya setelah diumumkan, itu dikemarikan full. Seperti hanya Joko Suprianto yang tidak kehilangan uangnya satu peser pun. Sedangkan Ake kehilangan sebagian uang muka. Tadinya sih saya mau terus aja nggak usah di cancel gitu ya. Nanti kalau tergantung situasi aja gitu. Tapi karena suami khawatir, jadi suami bilang cancel aja. Jadi saya waktu itu yaudah dipotong 500 dolar. Di Amerika pengurusan haji dan umroh sepenuhnya dilakukan agen swasta. Negara ini pun tak dikenai kuota haji karena relatif sedikitnya jumlah jemaah. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salem dan Tim VOE.